Pemirsa tujuh korban selamat kapal motor Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Para korban selamat sempat terombang ambing di tengah laut selama 16 jam dan diselamatkan kapal tugboat Sabang 25 yang melintas. Setelah menempuh perjalanan menggunakan pesawat, korban selamat kapal motor Ladang Pertiwi di perairan Selat Makassar, tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Para korban selamat ini sebelumnya ditampung sementara untuk menjalani pemulihan sebelum dicemput pihak keluarga. Korban selamat berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan dan dari Kalmas. Ketujuh korban akan dibawa ke Mantapang untuk kembali menjalani rehabilitasi karena masih harus mendapatkan penanggungan kesehatan. Yang tiga orang dari Kota Makassar, kebetulan ada pekerjaan ataupun ada pentingan atau pedagang di salah satu kecamatan, di Kalupuan Masalim atau Kalmas, yang empat orang itu asli kecamatan Kalmas atau Kota Maktawan. Kepada dibawa ke Mantapang ini? Insya Allah, kita akan bawa ke Mantapang ke tujuh-tujuhnya, karena beliau masih depresi, masih melihatkan, masih lelah. Pak, tapi bagaimana perasaan Pak? Masih ada trauma atau bagaimana? Ya, masih ada. Berapa jam sempat? 16 jam. Mulai kita terjadi pada waktu Rabu, jam 1 siang, sampai kita ditemukan jam 2. Korban selamat rencananya akan dipulangkan ke pihak keluarga masing-masing pada 2 Juni 2022 besok. Sebelumnya korban selamat ini dievakuasi oleh kapal Tukbot Sabang 25, yang melintas di selat Makassar dan dibawa ke Pelaguan Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AYUS melaporkan.